Selamat pagi Bapak Ibu Indikasi Tuhan Yesus Kristus Shalom, Shalom Namai sejahtera Allah Dalam Tuhan kita Yesus Kristus selantiasa melimpah atas kita Dan pagi ini kita dibangunkan Tuhan dengan kekuatan yang datang daripada sorga Suka cita Allah Saya berdoa melimpah atas kita semuanya Berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Abram Sugiyo Di dalam program World of Wisdom Biarlah perkataan sorga menuntun kita Perkataan sorga membawa kita berdamai sejahtera Dan perkataan sorga membuat sepanjang hari ini Kita ada dalam kasih Tuhan Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus Tidak sedikit orang hidup di dalam iri hati Tidak sedikit orang hidup Ingin membalas kejahatan dengan kejahatan Tidak sedikit tentunya Orang hidup Mulai merasa terusik dengan keberhasilan orang lain Makanya ada pepatah dunia berkata Susah melihat orang Tetapi justru senang melihat orang Susah Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus Harusnya menyikapi situasi yang tidak semakin baik Menyikapi situasi yang tidak kondusif Maaf kalau saya mau katakan Menyiasati dan menyikapi Pandemi yang masih Kurvanya belum menuhur Harusnya kita lebih banyak duduk diam di ati Tuhan Bukan membiarkan amarah itu Meraca lewat Bukan membiarkan iri hati itu muncul Bukan membiarkan keterlukaan hati mengat Tapi justru kita harusnya Lebih banyak duduk di ati Tuhan Mari kita belajar Satu ayat yang luar biasa Dari Masmur fasal 37 Ayat yang ke-7 Firman Tuhan berkata demikian Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Dan nantikanlah dia Sebelahnya sekali lagi Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Dan nantikanlah dia Koma Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya Jelas ya Koma Karena orang yang melakukan tipu daya Mungkin Anda melihat orang sukses Tetapi tidak jujur Mungkin Anda melihat orang berhasil Tapi suka tipu sana tipu sini Mungkin Anda melihat orang berhasil Tetapi hidupnya kacau Tidak dikaitkan dengan Tuhan Tidak usah Anda iri kepada mereka Bagian kita hanya dekat dengan Tuhan Mengucap syukur dan melakukan apa yang Tuhan mau Mereka yang kaya Karena jalan pintas Mereka yang kaya karena menipu Mereka yang sukses karena curang Itu urusan kita Itu urusan Tuhan Amin Kalau saudara menyikapi dan menyadari hal yang demikian Maka tidak ada alasan buat kita untuk mengucap syukur Tidak ada alasan buat kita untuk putus asa Dan tidak ada alasan buat kita menyerah dalam keadaan Justru kita akan semakin terpacu Semakin dekat dengan Tuhan Dan semakin kita melakukan kepada sumber rekan Sumber musisat Sumber keselamatan Sumber kelimpahan Yesus Kristus Amin Amin Mungkin ada yang antara kita Bapak Ibu saudara Yang hari-hari ini sedang berhubungan Hari-hari ini sedang dalam tanda kutip punya masalah Dan Anda tidak tahu harus kemana Jika itu Anda Silahkan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini Tim dari Episenter of Mercy Dengan sukacita Akan menghubungi saudara Dan kita berdoa bersama Biarlah pergumulan saudara Menjadi pokok dua dunia Dan ketika Tuhan yang membuka Tidak ada satu Yang dapat menuntuknya Amin Sepanjang hari ini Kita dalam kasih Tuhan Sepanjang hari ini Kita dalam kontrol Tuhan Dan sepanjang hari ini Kita dalam pusat kendali Mari kita datang dan kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih buat firman Terima kasih buat arahanmu Terima kasih buat wisdom sorga Yang kau berikan kami pagi ini Ijinkan kami terus melekat kepadamu Mengikuti setiap arahan-arahan Dan kami mendapatkan jawaban dan kemuliaan Dalam hidup kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucapi Amin Jika Bapak Ibu diberkati Tuhan Dengan renungan word of wisdom Silahkan Anda subscribe Word of wisdom akan hadir Di rumah Anda Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Setiap minggu Tuhan Yesus Terima kasih atas dukungan Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Jika Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus Jika Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus Jika Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus Terima kasih.